Hai isu keretakan rumah tangga suli dan nantinya holster bak meredah setelah sang istri diketahui telah berbadan dua meski kabar bahagia itu sudah sampai ke suli si pelawa tak menampik ia telanjur sakit hati dengan sejumlah tudingan yang dialamatkan keluarga Natali kepada dirinya apakah suli tak akan menjemput sang istri ya untuk pulang ketika kejadiannya dia masih belum merasa nyaman dan merasa tersinggung dengan sampayan keluarga Natali sebelumnya hal yang paling menyakitkan bagi suli adalah dituduh melakukan pesugihan suli akhirnya angkat bicara soal kabar kehamilan Natali holster dan tuduhan dari keluarga sang istri mantan suami Lira Zubaida ini mengaku semua tuduhan yang diberikan keluarga Natali begitu menyakitkan sebelumnya diketahui Paman Natali holster menuding suli melakukan hal mistis ini ada satu yang paling penting kita hidup dalam Tuhan itu yang benar maksudnya ngedoain Tuhan kalau di lingkungannya dia itu saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam jadi itulah unsur itu penghidupan yang enggak benar di dalam lingkungan keluarganya dia bahasa kasarnya ini ya guna-gunalah gitu berarti dia ngedoain Tuhan selama dia begitu dia enggak akan benar hidupnya percaya omongan saya imbu Rudy holster suli mengatakan tak mau berkomentar banyak soal pernyataan Paman Natali tersebut suli justru menantang Paman Natali holster Rudy holster untuk membuktikan tudingannya saya enggak mau ngomentar itu ya terserah mereka mau gimana juga terserah saya punya Tuhan saya ya 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 buktikan apapun harus dibuktikan kata suli suli sendiri mengaku memiliki bukti saat Natali holster meninggalkan rumahnya kalau saya ada bukti cacat saya ketika dia pergi ada semuanya tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan kata suli lebih lanjut Hai meski tak lagi serumah suli mengaku masih berkomunikasi dengan Natali holster ini lagi komunikasi komunikasi kita masih berjalan doakan aja yang terbaik apapun keputusannya kita sebagai manusia harus menerima dengan ikhlas kata suli suli juga mengatakan tak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ia akan bertemu Natali saya tetap berkomunikasi bahkan tadi juga telpon sama istrinya ada kemungkinan kita bertemu kata suli saat ini selain berupaya memperbaiki hubungan dengan Natali suli juga berusaha meredam keluarganya saya untuk mencoba memberi pengertian dulu sama kerabat saya doakan komunikasi saya lancar kata suli setelah berusaha suli sendiri pasrah akan keputusan Natali holster nantinya keinginannya ke depannya kan kita nggak tahu keinginannya dia seperti apa kan dari dia saya sebagai imam hanya mencoba bahwa ikhtiar tapi terjadinya seperti ini ya agak sulit sudah melebar ke mana-mana sudah ada statement yang menyakitkan kata suli suli mengaku memang sudah memaafkan pernyataan keluarga Natali kalau bagi saya tidak jadi masalah saya sudah bilang sama Oma di beranda sudah saya maafkan mereka minta maaf tapi saya kan punya saudara belum tentu mereka nah itu tugas saya kata suli selanjutnya suli berujan Natali holster sudah memberitahu soal kehamilannya masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi komunikasi masih lancar itu akan aja yang terbaik kata suli tak hanya di tuding di kilimu hitam suli juga di tuding kasar kepada Natali holster soal ini suli sangat membantahnya itu nanya sama Natali aja dan lutan itu juga keluar tanya sama Natali kalau saya kasar harusnya tanya sama dia kalau saya mah dalam rumah tangga yang terpenting gak seringku tidak KDRT tidak akan meninggalkan kalau tinggalkan ya terus mau gimana yang jelas ada usaha tetap saya ada ihtiar bagaimana caranya ayo kita duduk bareng jangan sampai nanti jadi gimana-gimana kata suli Natali holster hamil sebelumnya dikabarkan Natali holster mengumumkan kehamilannya anak pertama dari pernikahannya dengan suli ya hal itu diungkap di kanal youtubenya Natali holster telah mengecek kehamilan menggunakan tespek hasil tespek menunjukkan garis 2 yang artinya Natali holster positif hamil Natali holster pun terdengar langsung menangis sesengukan oleh karena itu Natali holster yang menyambangi rumah sakit untuk memastikan kebenaran tespek tersebut ini bayinya masih kecil banget masih 2 mm kata dokter yang memeriksa Natali holster yang melihatnya dari ultra soligrafi atau yang biasa dikenal dengan usg dokter menyampaikan sejauh ini kehamilan Natali holster tidak mengalami masalah kondisi janin yang ada di dalam kandungan Natali holster normal artinya kesehatan ibu dan janin dalam kondisi sehat-sehat saja ya lalu bagaimanakah apakah suli akan segera menjemput sang istri setelah ia meninggalkan rumahnya bagaimanakah pertemuan itu apakah akan segera dilaksanakan antara suli dan istrinya tersebut ya mengenai hal tersebut belum ada kepastian baik dari pihak Natali maupun suli tetapi masalah tersebut sudah disampaikan oleh suli bahwa ia akan bertemu untuk duduk manis dan membicarakan masalah tersebut yang intinya seandainya bisa tak terjadi yang namanya perceraian intinya keduanya akan kembali rujuk kembali apalagi setelah kabar kehamilan Natali holster tersebut ya kita tunggu babak selanjutnya dari kisah cerita suli ini dengan Natali bagaimanapun jangan lupa kalian untuk komentar di bawah like dan subscribe tentunya agar kalian pun tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai perkembangan terupdate Sule dan Natali horster itu saja dari kita terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax